Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini Saya amat menghargai sokongan Anda semua Baiklah tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini Assalamualaikum dan selamat menikmati kepada saya video semua Berananya saya dekat sini yang mana saya maklum saya daripada awal hingga sekarang saya tak pernah give up dalam penjutan pengelolaan KWSP Orang tengok saya KWSP So kenapa saya dengar NGO4PM? Sebab satunya pencarum sekarang dah terbeban Kerajaan Madani sekarang ni buat-buat tak tahu Padahal kita dah hantar memorandum dekat PMO Kita dah jumpa mantan Perdana Menteri Ismail Sabi Kita dah pergi dekat Dewan Rakyat Kita dah buat remonstrasi yang mana aman Kita dah buat keimpunan macam-macam kita dah buat Tapi masih sekarang kerajaan legal Kenapa pencarum-pencarum ini menuntut wang sifatan KWSP? Sebab mereka-mereka ini terbeban dengan hutang-hutang yang Hutang ni makin lama makin naik Bukan makin lama makin menurun Jadi disuai lah bila saya dapat tekanan dari pencarum Whatsapp saya, email saya, call saya datang dekat ofis Semua mengadu Semua sebab hutang dan kelangsungan hidup mereka Jadi bila saya berdapat berkolibrasi dengan SGA 4PM Saya sikit sebanyak dapat membantu pencarum-pencarum yang terbeban dengan hutang Sebagai contoh, macam Tuan Haji pernah dikatakan tadi Di polibrasi ni ugut mereka-mereka ini Padahal pencarum dah tak ada duit That's why lah korang nak KWSP dorang Untuk ekor satu tu Minta kerajaan Tolong, luluskan duit mereka Tolonglah saya betul-betul terkesan Sebab apa? Alung dah kejar saya ni Bank dah kejar saya Polibrasi dah ugut saya Nak sitar barang-barang rumah That's why saya kata Tuan Haji Macam mana saya nak buat ni Tolong mereka-mereka ni Tolong rakyat ni Tuan Haji panggil saya lupa berbicara Dan Alhamdulillah sikit sebanyak Saya dapat, saya dapat membantu pencarum ni Dalam masa yang sama Kita tunggu duit KWSP tu Supaya Dalam berhormat pada menteri tu Buka mulut lah Dan APRN ni buka lah mulut sedikit Lepaskan kepada yang bersasar Dan tentukan ini pun Saya nak highlightkan sedikit Pencarum-pencarum tak perlukan air cagar Air cagar ni semua mengarut Kerajaan madani mengarut Mencadangkan sesuatu Duit pencarum itu Dicagarkan kepada pihak bank Dan dapat interest kat situ Bermaksudnya duit pencarum Dia pergi cagarkan kepada pihak bank Dan pihak bank ambil keuntungan 4% Daripada duit pencarum jadi Padahal dia orang ni terbeban dengan hutang Kenapalah kerajaan ni tak boleh nak buka minda Tak boleh nak lihat unuk ke bawah Lihat rakyat yang susah Dahulunya Kata di stage sebelum jadi kerajaan Saya akan menyebelahi kepada golongan-golongan muskit Tapi sekarang terdiam Kerajaan UMNO Kerajaan PH terdiam Semua berbuat tak tahu Tak nak main tahu Kita orang ni Saya nak Kat sini saya tak lama terpendam Saya pernah datang rumah yang Abang berhormat penerbangan menteri So waktu itu dia baru jadi penerbangan menteri Saya dihalau Saya ada video tu Saya dihalau Ni apa bisik yang abang berhormat penerbangan menteri ni Kata saya Akam menyebelahi kepada golongan-golongan susah Ini bukan golongan susah Ini golongan 20 Yang dia akan menyebelahi Saya jadi macam ni Sebab saya dah lama tutup Wang si managa belasmi mereka berikut ni Saya dah kesian Dah sampai ada yang Saya pernah bangkit Dekat supermida Yang mana dah ada ibu Dah ada suami Melacu Sebab nak beli susu anak Now beli-beli saja Ini bumi Malaysia lah Ini agama Islam ni Kenapa kerajaan macam ni Jadi Saya harap lah Kerajaan Mana ni Tolong Luluskan Tuntutan pemulaan-pemulaan Kedepan SP mereka ni Dengan secepat mungkin Jangan lagi Ay cagar-cagar Yang paling Saya nak hajatkan sekali kat sini Kepada Kolektor-kolektor yang biada Yang mana Menggunakan nombor PDRM Mahkamah Dan peguam Pekuam kerja ni bukan part time Ada kerja peguam part time Call-kolektor Lengkol peminjam Eh loh awak hutang saya Kena bayar ni Ini semua mengarut Jadi saya minta kepada Kepada yang Jabatan Badan Menteri Yang mana terlibat Kementerian-kementerian ini Tolong monitor Kolektor-kolektor ni Yang biadab ni Dah macam Alung modern lah Ni alung modern ni Alung yang Hakuk ni Soho Alung yang depan-depan ni Di kolektor ni Ni alung ni Jadi pecalong-pecalong Itulah Yang inilah Yang terbeban Sangat-sangat Meminta sebab Dan sebabkan Diugut oleh Alung Di kolektor Bank Nak sitar rumah Nak tarik kereta Macam-macam lah Tuan-tuan rupanya Jadi Saya dekat sini Saya nak adekkan Sekali Yang mana Walau apa pun Yang amat berhormat Perdana Menteri cakap Takkan luluskan Kali yang kelima Kali keempat Saya di sini Akan berdiri tegur Untuk rakyat Yang Yang betul-betul Memerlukan pengelolaan KWSP Saya akan Bertahankan Hak-hak mereka ini Walau apa pun Saya dah ada Planning lah Saya nak panggil Diorang-diorang ni Kita buat perhimpunan Macam mana PM kita dulu buat Jangan sampai Saya buat macam tu Sebab apa Biarlah saya Kena apa pun Yang penting Saya duduk sini Disebabkan rakyat Bukan disebabkan politik Ni NGO saya Sedang buat Sekarang Ok saya mulai